musik salah satu yang pernah dimiliki indonesia karena gimana juga duetnya sama bbs di maskerja itu gak ada lawan menghasilkan beberapa juara juga iya ini dia, kita kadiran seorang saya dan syah lubis kalau gue manggilnya sukanya ucok seorang batak kadang juga manggil bodat ini menarik don kaget dong ada juga yang bertanya sama saya gini don kalau emang banyak main-main yang masih sangat aktif dan usia produktif untuk bisa bermain di timnas tidak berani masuk ke dalam lamtur dan ini kedua kali ini main senior yang masuk ke dalam lamtur iya loh yang berani bersuara tapi teli pernah masuk, walaupun agak miring kameranya oh iya betul ya, awal-awal ya teli pernah, pernah tapi agak miring, eh kameranya apa dianya ya eh gak tau gue juga coq, apa kabar coq alhamdulillah, baik bang beti ini terakhir gue ketemu sama dia pada saat kita lagi kucing klinik sama Ortus ya iya iya, ke Palembang tapi permainannya masih luar biasa sulit banget itu anak-anak SMA ngambil bol dari kakinya diajak gue ke Palembang gitu lu mahal katanya lu udah di briefing supaya jangan diambil ya oh gitu, pantes aja coq, apa kegiatan sekarang coq kegiatan ngantor lu antar di Antang ya yang di TBC Matupang SMA Tupang itu singkatan ya bang yang malam tuh kumang ilan hey kita lagi ada di T-Point Sports Center kita punya home base studio, bagi yang mau pake studio nya juga silahkan dan kita juga disini ada tapi beli makan aja beli makan kopi nih, kopi eh ini dia yang dapet kita belum ya nanti tinggal ini nih belum masuk sabar coq air cupang ini kita masih dalam ruangan yang sangat sederhana coq lu liat dong mic nya masih sederhana coq jadi berharap mic musok coak dong udah, tanya dulu omong coq kan tadi kan bukan kantor kenapa yang salah ngomong ini ya kenapa sih coq lu emang yang lu denger lu suka nonton lamtur gak? sekali-sekali nonton nah menurut lu emang ada apa sih di lamtur ini yang membuat orang itu atau pemain yang masih aktif takut untuk kesini menurut lu emang ada kita ngomong kebenaran itu itu gue setuju tuh apa adanya berarti coq ya iya jadi kalo menurut lu bagus begitu atau kita bermain-main dengan bersandiwara iya mending yang real lah mending yang real tapi emang cuma orang-orang tertentu sih yang yang berani ya emang gak sibuk ya kita sibuk tapi bukan di situ lah ya kita nyantai lah iya coq awal karir lu coq sampai akhirnya lu menjadi seorang saidan salubis yang begitu lama ya yang menjadi pivot nasional indonesia berapa tahun lu? terakhir tim nas? oh 7 tahun 4 tahun 2 tahun yang jaman pikir man oh iya pikir man gak suka lu soalnya oke waktu puma iya gak boleh iya iya ini loki putra padahal emang desain ya iya tapi awal karir lu coq lu sebenernya dulu kalo gue denger lu katanya sebenernya di sepak bola ya? awalnya ya ssb nya ya iya karena emang dulu belum ada yang namanya futsal ya jadi dulu kita juga ngadap lati-lati asing futsal dulu kan gak gak pertanyaan gue gini coq lu kan awalnya emang di sepak bola tapi lu awal merasakan futsal tuh di SMA di sekolah SMP kelas 3 SMP malah iya udah juara tuh oh sudah ada ekskool futsal? iya SMA kan saya satu SMA sama Riko Smajuntok juga kan oke oh eh Riko kau kesini lah ini Ucok udah disini oh oke oke di SMA di IPS ya IPA tapi nah kalo sepak bola lu apa? oh maksudnya ya Riko goblok lu pintar hahaha dia jarang semua lah hahaha gue goblok tapi jarang semua oh Riko kau diomongin ini eh ntar ntar ininya ntar gue tulis Riko Smajuntok di bilang saydan goblok bikin terpetitnya Cok lu kalo sepak bola posisi apa? sepak bola striker juga? aku striker terus karena saya back kiri kan dulu saya kecil banget langsing ya langsing ya jadiin back kiri biar kayak Roberto Carlos emang kaki kiri ko emang lu biasa sih tapi lu offensive pasti ya offensive karena saya dulu pake 352 kan mau nirang doang oke oke WBL naik terus ya akhirnya saya ke striker lagi hmm lu emang emang offensive dari dari jaman SSB ya enggak sih gak laki defense kayaknya hahaha antara gak ngerti emang malas berarti itu akhirnya kebawa ke futsal ya ya malas defense bener gak? nah mungkin gini kalo menurut gua nih apakah ada kemungkinan ketika pada saat lu gak dipanggil sama Vic itu mungkin karena karakter pemain lu itu gak sesuai dengan keinginan dia karena mungkin dia pemain pivot pun dia berharap bisa menjadi pemain yang bisa kuat di bertahan bener 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 begitu? begitu oke saya gak tau kita undang Vic Herman juga oke kita udah datang Vic Herman lu kan gak tau nih Vic Herman gak ayo Vic keluar Vic topik yang keluar siapa topik yang kayak kosmo iya opik opik yang namanya? opik 6 bukan opik 6 yang berhati dong yang satu lagi oh topik ini yang tinggi yang ini kayak apa sih lu ah iya topik padilah ocit 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 ngantor sama saya ya ini sekarang kita seorang pivot nasional luar biasa makanya nah sama ini iya Mr. Confident siap the most wanted the most wanted mantap cok lanjutkan lanjut jangan takut ya ngomong disini jangan takut kesannya ngapain aku juga bingung oke dan kan tadi kan lu bilang kan lu sekarang ngantor terus juga main sama anak main sama istri juga dong maksudnya ngobrol gitu kan main juga anak berapa? anak tiga tiga ya ga mungkin ga main kalo anak tiga lu gimana lu iya ngerti nah ini dia silahkan masuk ini kita kedatangan sulis ya penyanyi yang selesai sama hadat alam podcast futsal yang paling eksklusif makasih pak ini futsal konten sekaligus mukbang iya jadi ini kita ada di ada di tifosi ini juga di sebelah kita ini ada yang namanya tifosi sport corner tifosi sport corner ini burger-burgrernya wah luar biasa lu coba cok enak banget kapan ini udah makan aja pak? enak 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 oh iya anjing banget gua aja shock gitu kita ga ngerti makanya gua juga bingung harusnya kita setting dulu tadi ya seteng seteng yaudah eh disini kalo kita ngonten tuh sangat sangat santai jadi lu makan ga ada masalah walaupun kita banyak banyak orang yang ngomel kalau kita ngomel banyak ngomel ini ngomel makan sujok gitu makan mugar masalah ini itu main liga makannya mugar berikan apa-apa tenang aja ah sekali sekali cheating day nah sekarang kan lu berarti banyak waktu sama anak sama istri juga sekarang udah pindah ke daerah depok lu ya rumahnya iya udah pindah ke daerah depok nah sekarang kan liga libur iya liga libur lu apa tuh di saat libur ini lu masih main liga kantor depan kantor eh lu kenapa ga ngikut besok yang ke Jogja kantor dulu oh kantor dulu sekarang bulan sebelas kita ambil sekali oke terus lalu sekarang apa nih kegiatannya untuk mempersiapkan diri di liga ngantor paling udah kondisi nge-gym kok lu nge-gym nge-gym di? nge-gym karena salah setengah kali dibalas jogging gini nge-gym oke tapi gak gini Cok kalo misalnya kayak gini Cok lu tetep walaupun emang lu dalam kondisi mungkin sekarang ini belum terlalu gak terlalu fokus juga dengan dengan menambah jam latihan tapi keinginan besar lu untuk tetep exist di Liga Pro tuh masih masih ya sampai usia berapa lu keinginannya kalo lu sekarang berarti 30 ya 30 ya baru 30 bang iya masih muda banget menurut gua sih jadi lu iya gak masuk gua lu gak Cok gua tuh umur berapa lu pensiun di futsal lebih dari lu tua sombong nih enggak bukan yang sombong ya Allah Donzol ya Allah Ya Allah Masya Allah Donzol gua aja seneng loh sekarang di belam tua gua udah malam empat gua sekarang iya iya malam empat dong malam empat gua dan gua seneng banget lu bukannya kepala lima Don tapi lu curi umur Don coba jangan tinggi Don jangan jangan ini kepintaran saya bang nah Cok apa sekarang Cok suka duka lu selama lu mengawali karir dari futsal dengan proses lu yang lu jalanin sampai akhirnya lu menjadi pemain yang banyak dikenal orang popularitas lu kan luar biasa lumayan lah lumayan lah lumayan tuh apa sampai lu dapet pekerjaan gitu karena futsal gitu iya terus ini gimana maksudnya lu jelasin aja maksudnya gini lu perjalanan lu nih suka duka lu lah ada mungkin dulu kan gak se ini sekarang lah kan liga kan dulu kan liga itu cuma 3 bulan 6 bulan 6 bulan ya sebenarnya PLN PLN dia tapi alhamdulillah pertama saya liga udah dapet lumayan tuh di PLN lumayan tuh berapa? 1.70 juta enggak lah gaji pertama dulu di PLN ya belum gaji pertama dulu di PLN 5 juta lu masuk lu masuk ke PLN saya timnas dulu kan? bang biar di jelasin bang hahaha kan saya timnas dulu tuh timnas dulu tuh iya lu udah timnas soalnya iya iya timnas dulu tuh iya itu mau gua tanya lu masuk ke PLN itu awalnya dari mana? cara timnas 20 oke sebelum timnas itu lu berkarir di futsal tuh awalnya apa antara SMA lu munculnya antara SMA kan saya tuh ada Riko juga kan dulu saya pernah juara belum ada Poker itu ya? belum saya juara satu piala main Pora LP3i yang ngerti jahit oh LP3i di Indonesia di main di Galaxy ya tau iya tau finalnya ketemu SMA Bogor tuh lupa saya namanya tuh BBS pasti kalau Bogor mah udah pasti BBS terus? di Galaxy terus saya itu masih main saya masih main di PC3 juga tuh bang sampe main bola oke Liga 3 itu saya final di Liga 3 nasional oh dia lupa puluh itu masih saya main kalah di penalti sama Surabaya juara 2 nasional masih ada tuh biagam ya kan juara 2 terus dipanggil lepon sumut perepon sumut nah disitu saya udah ninggalin bola saya fokus ke futsal terus oh berarti lu oke oke perepon saya lulus perepon waktu di pas perepon di Palembang lu apa gua ya? waktu pas udah lulus perepon waktu mau perepon itu ternyata-ternyata saya seleksi timnas tuh ke Jakarta itu masuk langsung ya? itu bang bang isa dia tau saya waktu saya main POMNAS di Batal dia tau saya waktu saya main POMNAS di Batal lu kampung siapa? saya semut POMNAS oh POMNAS POMNAS itu bang isa ingat saya dia main DKI dulu kan Arap, Roni itu saya ingat Niko Widjaya nah waktu itu waktu itu kita kagak ada POMNAS di Batal itu 2-1 kalau gak salah 2-1 nah waktu saya seleksi dia ragunan dia pelatihnya dia ingat saya dia percaya lah kan mau jadiin kamu pivot dulu saya gak ngerti pivot apa gitu saya main kan tau nya main aja gitu dulu main sering dari kanan tepuk kiri syuting ya inverted wing inverted wing nah berarti lu berarti salah satu pelatih yang merubah karir lu ya berjasa dengan perawan karir itu Isra Kulisa Isra terus karena saat itu ngomong kamu sekarang Isra kemana sih? gak ada breeder lagi loh sama temen-temen juga gak pernah ikut main-main bareng gitu sibuk asik kayaknya sibuk asik kayaknya tapi sudah selain Isra juga ya saat itu ikut Jatin juga muka jalan lah yang penting gue seleksi uti satu itu kan iya tapi semua kita yang berjasa kuat jasin tapi kok maksudnya maksudnya itu nge-nya juga itu kalimatnya kayak gitu siapa? gak nge-nya ya? apa perasaan gue aja ya? emang nge-nya gak gak gimana juga baik dan buruknya seorang pasti ada baiknya lah iya betul sekali buruknya? hebat ya anjing anjing eh Cok dia mau umrah loh Cok ini Cok makanya lu banyak-banyak sekarang lu jangan jelekkan orang mau umrah dia bulan November kan lu lu biasa seorang donzol seorang donzol kalau orang umrah tuh kebiasaan buruknya keluar berarti lu mau cek munter depan kapan gue stand up gue stand up depan kapan gak? dia ini udah semua dia semua bidang mau dia meniti karir semua bidang kenapa? sekarang udah rajin nonton stand up dia mau jadi komedian juga nih bentar lagi nih bukan rajin nonton stand up gue emang dari dulu sebelum ini juga orang juga gue stand up jaman Dapit udah nonton dari jaman Dapit udah nonton lu keci sebelah sih kompetisinya rincananya gue yang bikin gak gak gue juga sempet tanya sih sama temen-temen komik emang gue co emang gue ini ya menurut lu gue bisa stand up ya mereka bilang akan seru kalau lu stand up tapi udah udah bisa nulis udah bisa nulis nulis bisa gue gak tau gak tau paham gue udah diajarin gue sama Apip sama David kayaknya sih kemungkinan akan selanjutnya gue akan donzol komedi donzol komedi oke lanjut lu udah pernah juara udah pernah timnas tiga kali berturut ya juara sama famos ya sama famos apa sih yang lu cari ini peran lakon besar FC juga tuh yang bentar klub Asia itu sama satu yang pencapaian terbaik juga lah itu dua kali ya di Indonesia waktu mau di Thailand tuh terus apa lagi yang dicari sekarang ini apa sih bang yang satu belum disampaikan paling bawa timnas juara bang bang ini kan udah pernah saya belum pernah itu wey bang wey bang wey bang wey tapi tetap ya walaupun memang semua orang juga taunya di 2010 itu memang sejarah ya sejarah dengan timnas itu pernah menjuarai piala AFF tapi sebenarnya juga banyak juga orang yang juga tidak terlalu tidak terlalu appreciate ya karena memang memang alasannya gak ada Thailand seperti itu ya iya namanya juara betul perjuangan itu memang kita juara juga di negara Vietnam yang ketika itu memang sangat luar biasa dengan Sergio Gargeli itu CS nya Donzol itu Sergio Jola Donzol Gargeli oh gitu ya ya itu luar biasa sebenarnya kalau gue bilang ya cuman ya tetap ya tetap kan yang namanya dalam kehidupan ada orang yang pro dan yang kontra juga ya itu hal biasa cuman memang kalau berbicara untuk masalah progres kemajuan tim nasional kalau menurut saya ya sekarang ini luar biasa luar biasa ya penampilannya luar biasa mudah-mudahan tetap konsisten generasi sekarang ya mereka kan golden era kalau gue bilang golden era inside dari plat yasing bang betul dari muda tuh mereka udah diceburin dengan plat yasing jadi mereka udah tau kan gimana defense yang benar jadi menurut lu pada saat lu dilatih-latih lokal kurang ya enggak sebut dong namanya dong sebut dong namanya dong iya lah gue nyembuhkan orang bukan lantur namanya kalau gak mancing-mancing gue nyembuhin gagah bercanda tenang cok tenang cok kalau boleh sih ini sel aja masih minat lu sama timnas kalau ngeliat lagi nonton ada motivasi iya tapi mau tau lakiannya oh enggak ah enggak udah ah akhir 2019 itu kan saya itu kan udah ngantur juga tapi di pangkat dan suatu jaman kensuke ya iya kensuke itu jaman kensubi itu udah luar biasa tuh latihannya kalau menurut lu pelatih yang sangat berkesan selama lu bertaruh di timnas siapa? jadi kensuke sih sekarang dulu saya kan berkesan ini yang berkesan loh iya maksud itu apa dari kesitu aranya yang bagus ada yang gak bagus bang iya arahnya kemana enggak pertanyaannya aranya lu kemana ngomong dulu boleh ya ah silahkan coba ntar ada komen lagi bang Fe jangan motong-motong lu lu yang motong dulu lu kan dia ngomong lu ngomongin pelatihnya oke sip sempat DRX yang juara 3 kali saya dipanggil kensuke kan nah itu setelah 2017 terakhir saya dipanggil dia tuh terus datang tuh setelah FC bang Kamos saya datang kan saya butuhin kamu saya mau menurunin berat kamu lah jangan di tinggin juga kali diturunin ditidurin terima kasih 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati taylor selamat menikmati selamat menikmati lu kenapa mainin power play itu? iya bang, gua kesel gua semua power play mau main ga jadi main 2x20 power play engga 2x20, satu babak lebih di mana siapa ya? lawan Australia kalau ga salah Bang Besko pelatihnya kan disitu kan ada Kaisar, ada Andrew kan agak jarang menit bermainnya sama Andrew gantian atau apa kan saya juga agak satu tipe sama Kaisar kan tapi waktu itu saya mau main nih udah mau main, udah di pinggir lapangan mau ganti mau ganti, gantian main kan maa main kartu merah ga jadi main dulu kan ga mungkin 3 orang saya main iya 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 ini udah 4x4 ga mungkin 3 orang gua main tapi yang itu yang waktu uji joba sama Famos itu yang Famos nyetak gol terus lu tereak nah ya tapi kalo lu gimana Don? pertama gua gini kalo persiapannya 3 bulan 1 bulan pertama khusus dia gua akan adain personal training PT sendiri gua akan turunin seperti yang dilakukan Gensuke menurut gua gini bang menurut gua ya gua ga perlu merubah strategi tim gua tapi yang gua ubah adalah bagaimana dia kembali lagi di performa terbaiknya dia kalo buat gua karena gua sendiri melihat dia dari kualifikasi Prapon 2012 di Palembang gua ngeliat dia secara langsung pada saat orang belum ngeliat siapa Saidan Salubis disitu gua menganggap bahwa lu sama Hasnal sama Faery segala macem ya waktu itu Hasnal sempet PLN juga gua melihat ini ini anak punya kemampuan nah gua ngeliat kesininya kan waktu di Famos akhirnya dia kan pertama kali gua di Famos dia kan satu yang ikut sama Mamen ya sama Jiung ya bertiga Jiung dulu tapi Jiung kan from nothing lah karena dia kan bukan pemain timnas saat itu nah gua melihat kesininya permasalahan Saidan adalah masalah kebugaran kenapa? karena gini dia yang gua challenge dulu kan bisa kiri doang gua inget banget gua selalu ngomong kan sama pemain kaki kiri kan? paksa kanan lu mungkin sepanjang karirnya 90% gua itu pakai kaki kiri tapi pada saat lu mencetak gua pakai kaki lemah lu akan ada sebuah kepuasan batin tersendiri tuh itu yang menurut gua itu yang kurangnya dia harus diinin buat gua khusus satu bulan pertama itu gua akan hajar dia dengan PT sendiri supaya apa? umur 30 gua ngeliat di Maria masih oke ngeliat Ricardino butuh beberapa satu bulan untuk kembali ke kebugarannya dia gua rasa gua rasa dan nih 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 to be honest ya gua ngomong atas dasar as a friend gua rasa kalau lu mengorbankan satu bulan untuk untuk ready gua rasa masih masih apa ya? klub-klub besar tetap akan melirik lu itu bener bang berarti ini pesan nih pesan menurutu pesan buat nanti klub yang rekrut dia menyiapkan waktu satu bulan untuk persiapan dia sendiri ya? ya itu silahkan kalau emang nonton langtur tapi yang gua sesalin sekarang itu karena gua gak ngejaga kebugaran gua dari dulu kalau gua bisa ngejaga itu pasti banyak latihan bilang bisa main di luar lu jelas atau apa? jelas jelas ya kalau di dalam lu lu males gak? bukan males sekarang main set kita kan dulu bang gua punya kontrol punya syuting punya passing menurut gua perbadi itu yang bisa gua andelin iya itu kan satu-satu yang bisa andelin punya syuting gua punya kontrol bagus gua punya passing apa ya jadi gua bilang ah gua latihan fisik ya di klub aja deh gitu lu berat berapa sekarang? berat yang gak belum mendang tapi kalau misalnya turun Indonesia 10-15 kg gila sih minimal 10 maksimal 15 gua yakin itu akan merubah dan bukan gak mungkin ya apalagi lu sempet cerita tadi soal Kensuke memberikan lu obat lu sampai turun 7 kg dan buat gua sih oke lah timnas itu bonus lah tapi kalau lu masih eksis lu bilang tadi 33 kurang lebih 3 tahun lagi ke depan lu masih ada di Liga Pro segala macem ini as a friend ya artinya kalau gua kan mulut gua kan mulut iblis cuma di lapangan memang tapi kan kalau di apa di luar kan mulut gua malaikat kan gitu ha gak juga ya oke gak juga oke makasih ya temen-temen lampur gak ada yang support nih gua bisa bilang ya kalau untuk main-main ya eh kayak lu nge-gym kebugaran penting sih ya itu dia pesen juga buat pemain yang masih aktif yang terutama karena kan lu masalahnya lu sekarang juga kerja ngatur-ngatur istirahat segala macem itu juga kan pasti kan akan berpengaruh buat gua sekarang kalau lu mau balik ke performa semula ini like si bulan bulan Oktober lu November akhir iya bisa dan lu tinggal lu kan sempet nyari personal trainer kan gua gak salah kan gitu tapi menurut gua harus lu ya lu willing to buy lah untuk bayar lah gak apa-apa lu bayar tapi sesuatu yang emang harus lu jalanin karena kalau latihan sendiri itu kurang maksimal bang pertama intensitas atur terus juga semangat kita tujuan kita kalau ada personal trainer kan kita tahu lah tujuan kita itu apa betul oke buat teman-teman yang personal trainer mungkin bisa di barter pake exposure ya langsung langsung DM aja ke DM ini ke IG nya Syedan gua masih concern loh Dan masih concern bahkan BBS aja gua kalo ngobrol dia bilang kayaknya udah gak mungkin timnas bang udah pala tiga blablabla segala macem sekarang muda-muda segala macem kita men mbak Ayu sama gua beratan gua badannya iya tinggal-tinggal bagaimana sebetulnya mengembalikan lagi menit bermain yang bagus dan Bayu udah tepat nih berada di tim yang yang katakanlah memiliki target untuk juara gitu dan itu menurut gua akan-siringnya waktu akan bisa melihat bagaimana performa Bayu sesungguhnya tinggal lu gua sih gak gua sih gak ngimpi lu duet lagi buat gua Bayu BBS di era Famos itu masa lalu iya bener bukan berarti sesuatu harus diulang lagi karena gak akan sama iya karena kan dokter di pahmas duet papan atas terakhir kan kita duet ngindarin di kredasi itu dia akhirnya kan berat ya itu dia makanya gua kembali lagi tapi gak gantung sih kalau ada pelatihan nerd yang yang tahu kita atau gimana lu sebelum berarti ada effort dari lu sendiri kalau menurut gua ini penting loh ini penting dan itu dan itu bukan cuma bicara personal trainer lu ini dan ini podcast podcast mukbang lu ini apa muay thai sebenernya muay thai itu temen gua kerimu di kek apaan kardio kardio udah gitu apa namanya kecepatan sama refleksnya juga ngaruh jadi lu lagi main misalnya hajar lawan pake kaki lu kenapa jadi kelawan karena pelatunya muay thai muay thai tapi gini dan ya dengan udah begitu banyaknya kita tanya ke lu juga dan ya tapi memang bener-bener lu tetap ya terus berkinginan berasa masih ada serap sih bang kayak bang kemarin gua tuh setelah liga setelah yang gua alamin gua liga paling berat lah gua bilang itu liga paling berat liga paling berat jadi setelah itu gua gua ada niat nih gua harus ngebuktiin nih gua harus turun gua punya target cuma lihat gua tinggal memulainya ini rasa malas ya kadang-kadang ada gua udah udah gua capek udah udah banyak gua capek gua denger nih dia ngomong pasal kayak palembang bener bang pagi-pagi ini udah siap bang udah pake baju sekarang udah ikut alih sepatu nih anak nangis udah gak jadi lagi ini artinya untuk lo Yogi memang dia bilang gitu setuju gua udah buka lahi bang akhirnya apa ngangon anak dulu akhirnya abis itu istri abis itu istri abis itu istri manggil nah kalo misalnya nih sekarang Jok, kalo misalnya ada klub nih yang mau ngambil lu nih apa yang lu bisa janjikan ke klub-klub yang mau ngambil lu ini dagang dia loh ini kan ini dagang di posisi sport corner bagus yang mau ngambil gua main di klub lu gua jamin gua akan memberikan kepercayaan 100% kembali kepada saya dan yang dulu ya coba lu promosi ga usah lah ga usah lah ga usah lah lo kocak lu nah oke sekarang kita bahas yang ringan-ringan lah hmm karena makanan udah berat kalau ngasih MFV kan sebentar lagi nih menurut lu di era di era Haritanu dua periode kan pucalkan berkembang ya menurut lu ada ga sih sosok selain Haritanu atau ada dah Haritanu aja lagi kalau gua bilang sih ya berkembang lah berkembang lah dari sebelumnya kan karena Pak Haritan juga punya media kan kalau gua berharap sih ya harusnya dia lagi lah lagi tapi harus punya liga yang mungkin liga yang bisa narik sponsor yang lebih bagus lebih berkualitas liganya lebih berkualitas ya sekarang sih itu berkualitas karena bisa lebih tertata rapih main asing atau apa kan tapi kalau kita bisa buat liga terus ada kayak semacam kopanya juga banyak kompetisi ya banyak kompetisi terus ada kompetisi di bawahnya bawahnya jadi kan kalau kita bingung nih kalau yang kayak generasi promosi gitu kan kalau ada kompetisi satu lagi di bawahnya kan lebih banyak pemain-pemain muda yang punya harapan untuk jadi pemain pro juga kan betul setuju gua gitu jadi emang ya itu udah itu sudah kita singgung juga banyak ya sama Don Sol ya di podcast kita sebelumnya memang kita berharap tuh ada juga kompetisi ya tingkatan kompetisi dibawah dari Liga Pro sekarang jadi mungkin dibikin Liga 2 Liga 3 nya gitu ya jadi sehingga akhirnya banyak sumber daya manusia di bidang futsal tuh bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berprestasi karena kita gak pernah tahu kalau misalnya kompetisi cuma kita lihat di Liga Pro doang dan kita gak melihat adanya kompetisi di bawah kita gak akan pernah tahu bahwa sebenarnya pemain futsal tuh banyak yang bagus-bagus iya kan jadi ya menurut gua ya nggak banyak siapapun yang terpilih ya Don ya kalau menurut gua pandangan gua siapapun yang terpilih nantinya itu diminta siapapun yang terpilih siapapun yang terpilih siapapun yang terpilih tentunya kalau bisa apa ya lebih banyak merubah merubah dari segi konsep konsep kompetisi kompetisi yang akan dia tawarkan nanti kepada seluruh masyarakat futsal yang ada tapi orang yang ngejalanin di jaman Haritano dan di sebelum Haritano kan gua sempat ngejalanin sebelum Haritano dan Haritano ya gua ngerasa sih beda banget lah dari sistem kompetisi walaupun ya belum sempurna tapi ya ada perubahan lah eh tadi kan udah udah komentar dari Bang V juga dari dari Saidan juga kalo buat gua gini eh kalo kita bicara Bapak Haritano itu gak ada lawan hmm gak ada lah perlu kompetitor kenapa? karena pada saat kita punya kompetitor menurut gua kita akan berpacu untuk lebih baik lagi cuma semas gini sadar gak lu sih kalo ngeliat kalo bahwasannya futsal ini belum membuat Haritano sebagai ketua itu untung bukan cuma dari segi duit tapi juga dari segi positioning politik misalnya ini kita bicara fair apa adanya Bapak Haritano tuh ketua beberapa olahraga loh apa nih? Popsi iya Bobilia tuh dia ketuanya ketua juga ketua perindo juga partainya ketua partainya tapi kalo bisa satu sisi gua melihatnya gini gua melihatnya Pak Haritano ini bagus tinggal bagaimana yang dibawah ini bisa memaksimalkan apa yang hal bagus yang ada di Pak Haritano ini yang menurut gua belum maksimal kalo skala 1-1-1-10 gua selalu bilang ini baru 7 kenapa? itu tadi yang lu bilang kompetisinya belum begitu banyak ada kesan bahwa yang penting yang apa ya yang wajib-wajib aja lah kayak timnas kayak kompetisi di Liga Pro nya yang dibawahnya cuma Liga Nusantara dia gak mau bikin Copa FFI U20 Championship pun belum kedengeran lagi seperti itu karena menurut gua itu adalah kantong-kantong dimana kita bisa melihat bakat-bakat selanjutnya Pusat Indonesia ini yang penting ini yang sangat sekarang ketahan Covid juga kan? itu gua tau tapi kan sekarang udah mulai kembali lagi berangsur normal harusnya kan udah punya plan dan satu lagi keterbukaan supaya apa? supaya kita semua nih insan pusat tahu harus mau ngapain sekarang masalah umur usia prapon aja masih simpang siur ada yang kalau dari koninya oke mau sekian nih usia kelahiran tahun 2004 2005 tapi karena dari kemarin selalu under 23 AEP-AEP banyak yang juga tereak minta dibalikin ke U23 atau U21 juga ya bang U21 itu U25 ya enggak karena kan lu bakal jadi tuan rumah tuh berdua Sumatera Utara sama Padang sama Aceh sama Aceh sama Aceh sama Aceh kalau pusat Medan jadi kalau gua melihatnya itu gua melihat bagaimana sekarang siapapun ketuanya Pak Haritano juga pasti support lah gua nggak mungkin lah gua nggak support cuma gua merasa gini loh bang tapi nggak ada yang bisa maksudnya kayak bang bilang tadi saya kan nggak ada yang bisa inim dia kan sekarang ada kalau level kekayaan jelas berat lah tapi kalau level kepedulian gua rasa masih banyak contohnya siapa? di mana bang? gue pede banget gua langsung gue enggak banyak-banyak kan Kurniawan Julianto pernah mencalonkan sebagai Ketua PSSD walaupun kalah tahun lalu yang kalah sama Iwan Bule cuma satu suara kalau nggak salah nggak ada salahnya legenda futsal Indonesia juga ya kan contohnya asel 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 ya penerutan barat lah maju lah bang hahaha karena bang pener kayaknya udah pengalaman juga di organisasi ga? Ketua AFP DKI ya kan Jakarta tuh Jokowi aja sebelum jadi presiden itu gubernur dulu hahaha iya kan iya iya ini perlu dijawab nggak nih? iya oke kita masih jawab ya karena baterainya udah mau habis hahaha gila baru kali ini lho gua kayaknya 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 ngincar segihan mungkin hahaha segihan gue jadi gini hahaha pokoknya dia kalo gua gini dunia kalo gua ngeliatnya begini gua menyikapi apa sekarang mungkin yang yang terjadi ya ee desas-desus juga di sosial media juga banyak kan itu kan yang yang udah mulai mengangkat lah bahwa akan akan ada kongres pemilihan ketua di bulan November ini terus kira-kira ada pancingan-pancingan tuh kepsi yang dibikin siapa kira-kira yang lebih cocok sama segala macam gitu ya hmmm ada salah satu orang juga membansion nama gua gitu kan ya gua juga dibansion iya cuma gua berpikir gini Don kalo untuk yang namanya perpolitikan organisasi di olahraga itu kalo untuk di Indonesia ini gua pikir sangat sulit ketika lu memang gak punya anggaran dan dana yang bisa merangkum banyak suara setuju karena apa semua sekarang mohon maaf kalo gua bilang ya kita terbuka aja mohon maaf ya suara tuh gampang dibeli Don itu jadi kalo sekarang ini kalo lu bilang sebut nama gue segala macam gua gak sama sekali tidak tidak berniat untuk hal itu oke karena kalo gua gua lebih senang sebagai pengkritik tapi yang sehat yang positif kalo memang hasilnya bagus yang udah bisa diberikan ya etos kerjanya bagus dan juga mungkin feedbacknya bagus ya kita pasti akan mengatakan kita puas dengan hasil kerja dari orang yang bertanggung jawab itu aja kok gua menghargai sih iya silahkan apa kalo bahas gini gua datang ke sini ngerasa kecebur ya hahaha hahaha jaduh 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 Indonesia itu adalah selalu melihat sosok ketua itu pertama harus punya duit atau punya jabatan misalnya ketua bupati misalnya wali kota atau apa itu digadang-gadang padahal sebenarnya ketua itu harus punya otak bagaimana tau seluk beluk membangun futsal atau membangun bidang yang akan dipimpin gini kesalahannya kenapa karena selama ini kalo misalnya bupati atau ketua ini atau anggota DPR ini segala macem itu nggak punya waktu untuk ngurus Ini yang masalah besar di Indonesia menurut gue Jadi gue bukannya sok-sokan Ah Don Zol ngemeng doang Lah emang ngemeng doang sama makan Dan Don, lu liat gak Don? Kalau sama lu liat sekarang Gue pengen bertanya Di federasi manapun ya Yang namanya gak usah futsal lah Gue gak bilang futsal sepak bola lah Yang namanya mungkin ya para mantan-mantan itu Banyak yang mereka mendapatkan jabatan Atau juga posisi di dalam satu organisasi Yang pernah mereka bidangi Tapi kita gak pernah melihat kayak gitu di Indonesia Don Terutama di futsal Saya tidak mengatakan diri saya Tapi mungkin banyak lah mungkin ya orang-orang yang mempunyai Ya capable lah Untuk bisa duduk disitu Lu capable Dari segi experience pengalamannya Di luar kita deket Lu tuh capable Masalahnya terbesarnya Lu pasti gak akan bisa kerjasama sama orang-orang Yang notabene mereka-mereka Tidak apa ya Tidak berjalan dengan sesuai apa yang lu harapkan Gue ini sebenarnya set up Tanslamnya tuh ini Tanslamnya tuh ini Tidak, 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 tidak Sudah Eh, ini kan Tarkam Futsal sedang merajalela Ini saat tiga libur Lu gak Tarkam? Tawaran banyak dong Dia banyak di ini Di FanFutsal, FanFootball Eh lu kapan mau main di V8? Tarkam gue lebih senang kayak undangan V8 dong Oh undangan kayak Ortus gitu Isi acara gak nih? Ini gue tanggal 6 ke Ada acara Apa ya? Acara Exhibisi Bayu Oh Bayu Iya Ternyata tanggal 6 di Semarang Kalau gue panjang-panjang Gue ninggalin keluarga Tarkam seminggu Nah setuju Itu juga orang-orang yang kayak Misalnya Gue juga sekarang udah kalau keluar dari kota Berapa hari? Gue mikirin tuh Kalau masih dua hari Kalau acara ekshibisi itu cuma dua jam Iya Iya Dua hari, tiga hari Weekend masih apa? Kalau diundang FanFootball di V8 Kan mau datang gak? Datang ya Bang jago bang Masih jago bang Kan pernah main sama ini Mantan-mantan legend-land Masih jago kalau misalnya Lapan gede mah Masih mau lari Siapa? Itu temen gue Oke lanjut Transfer Apa nih? Transfer Transfer Pemain Oh Oke Yang udah pasti-pasti aja Ini kita Ini kita win nih bang Ini Mirjam nih bang Ini kita akan ngomong Masalah transfer pemain Nah menurut ucok nih Dari transfer pemain Dari klub-klub yang ada ini Lu bisa ngejagokan siapa nih Cok kira-kira Cok yang akan bisa Mungkin masuk Dari reka 1, berge-2, berge-3 Gak, gak usah Mungkin masuk di Lima besar aja Tiga besar lah Tiga besar lah Tapi kalau kita bicara Tiga besar Kayak Blacksteel belum bergerak Iya iya kan Dari abis sekarang Lima aja lah Kalau lima mah Masih sama lima yang kemarin Gak dong Kalau gue bilang Dua aja deh Oke dua lah Silahkan Kalau gue bilang ya Lu ngomongin dulu Siapa aja dong Yang udah perpindahan Fajrian kancil Fajri Gioong Bintang Timur Surabaya Datangin Galo Everton Cardoso Keluar Tiago Bolinya Blacksteel yang keluar Nasrul Sama peminjaman pemain Cosmo Keluar Ais Firman Fahri Dia yang pertama Blacksteel belum tahu Pendekar United Yang paling banyak nih Utak Keluar Masuk Ya lu udah pada tau lah ya Nah kalau misalnya terus kancil sama Cosmo Pendekar yang luar biasa sih Ternyata kalau misalnya dari segi transfer pemain Iya kan Luar biasa segi pemain kan belum tentu Desainnya juga kan Iya belum Jamin Iya betul Nah itu Sedangkan halus Buda Baik yang keluar Tapi belum ada yang masuk Lalu lu ngeliatnya gimana? Kalau gue Untuk yang Yang terkuat dulu Kalau gue bilang Denger-denger Radit juga Mengambil pemain asing Radit Siapa? Radit apa? Unggul 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 tau lah Pemainnya kayak bagus Yang terkuat nih Terkuat juara tahun depan Gue masih BTS ya Iya lah Satu sisi Mereka udah clock kemarin Mereka udah punya mental Di juara liga sama juara FF Ya bih cok Ada gosip Pelatihnya gak diperpanjang cok Heitor 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 gak diperpanjang Gak percaya Kan gue kan dapet-dapet dari sumber yang Yang up to date Ini kalau gue nih? Dengar-dengar sih katanya Yang bekas asistennya dulu Yang akan menukangi BTS Wow Gosip ini Gosip kan? Gosip kan? Gosip kan? Kayak mama Lantur Eh sialan lu Kayak Bunda Korlan Sialan lah Asisten siapa? Asistennya Suto Yang orang luar Yang waktu di klub ya Dia yang di ini Dimana? Terakhir Tawaran lain dari Spanj Dia? Gak tau sih Kalau denger-denger sih Kata dia bucin sih Kalau gue liat ya Karena dia janji Masih Heitor Aku masih jauhkan BTS Karena mereka Mempertahankan sebagian Terus menambah yang kualitasnya oke juga Yang kedua ketiga nih Kedua ketiga ya antara Black Steel dan Pendekar Lo masih lo join Black Steel? Iya dong gue masih ada Hamid Oke Hamid maksudnya Dia bisa megang Apa ya udah bisa Dia tahu cara megang Tim Black Steel Gini loh Apalagi kalau masih ada Demaria sama Diego ya Gini loh mungkin kalau gue bisa menangkap apa yang dia maksud ya Hamid itu ya Dia itu berpulang kepada tidak ada pembelian pemain yang begitu signifikan Iya Dan dia menciptakan Meng-create pemain yang ada gitu loh Don Gue mencari panglos di 2019 Iya jadi dia bener-bener meng-create pemain yang ada Banyak pemain lokal itu ya Dari matahari Pemain-pemain pada cabut-cabutan tapi masih tetap bisa juara Iya tapi kan Iya tapi kan dia kan tetap membeli-beli pemain juga Don Kalau ini kan mereka kan putra daerah A sih semua rata-rata Itu juga pemain gak terkenal Iya pemain yang Tarik di area antama Iya maksud gue begini loh Berbeda cerita ketika Ini adalah sumber daya Sumber daya manusia dari daerahnya sendiri Don Ngerti gak? Kalau misalnya kalau lo bilang dari area antama Ya mungkin dia juga sebelumnya udah berkarir di tim lain kan Dilihat baru diambil Kalau gue sebenernya liat komposisi Blacksteel tuh mereka Ya mereka tuh ya pas gitu Ada pemain yang timnasnya Yang gak timnasnya juga bagus Talenta Papuanya Jadi mereka saling melengkapi Iya betul Harusnya sih mereka Harusnya sih mereka Harusnya sih mereka Harusnya kalau mereka konsisten seperti seri 1 Harusnya juara juga mereka kan Iya Dengan kualitas mereka dari awal konsisten gak perangkalan Yes bener Itu Oke ini luar biasa nih Gosip-gosip Panjang nih kita ngobrol Udah satu jam kita ngobrol Teri Teri Terpanjang Makannya Makannya udah pada abis Tapi Ini cukwanya kebiasanya gini Cok Cukwanya Cok Sembambung Sembambung Anyway thanks banget ya Dan Ini abis ini kita mau M Kita mau ngomongin orang lebih dalam lagi Ini Ini namanya Lamtur ngobrol 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 Saya kecebur Kecebur ya Oke Don Zol Jadi Itulah Lamtur edisi Saya dan Salubis Yang kecebur di Lamtur Thank you banget Tapi menarik ya Don Panjang ya Kita ngobrol sama dia Panjang Perkesan sekali ya Untuk kedua kalinya ini Ketiga kali sih ya Kita didatangi Mantan pemain Eh bukan kok mantan pemain Tapi kan Mantan pemain Tapi udah lama kan Belum lah Belum terlalu lama Akan berlanjut Maksudnya Kenapa selama ini baru tiga orang Ya banyak 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 ditawarin Cok Tapi nolak Terakhir Bewe Terakhir Reza Gunawan Terakhir juga takut Datang aja Enak kan ngobrolnya kan Enggak ada Enggak ada masalah apa kok Tenang aja Enggak ada masalah apa kok Oke Saya Fainer Tuta Barat Dan saya Doni Zola Dan Saya dan Saya dan Salubis Ya Kita akan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Youtube channelnya Fainer Tuta Barat Dan juga Follow Instagramnya Saidan Lubis Betul Dan juga jangan juga Lupa Follow Instagramnya Coach Don Sol At Don Sol Follow TikTok gue dong TikToknya udah mulai emang ya Lo lagi main TikTok nih Lo itu Youtube lu juga masih ke jalan kan? Don Tok Enggak lagi gue Soalnya yang animator gue Lagi banyak kerjaan Oke lu juga persiapan mau Umroh ya? Ya Gua doain ya Gua mau Umroh Lantur akan live dari Samping Mekat Tapi kayaknya sebelum lu berangkat sebelum ini juga Satu lagi Kita bikin sekali lagi Satu lagi Pelepasan Don Sol menuju Umroh Ya kita doain Kita nanti pada saat sebelum dia berangkat Umroh Kita akan membahas masalah Keinginan dia di Umroh Ya Dan juga apa yang menjadi Ya setelah pulang dari Umroh Dan mau jadi apa Oke Oke Thank you Saidan Salam buat keluarga Anak-anak lo yang lucu-lucu Sukses buat Ucok Ya Semoga semakin semakin sukses Sering-sering Banyak yang disesankan Tiip-tiip Jorok dong Tiip-tiip Oke Eh eh Itu lebih parah Gila lo Sampai ketemu dengan kita bertiga Dan juga nanti Pemain lainnya Di Bem... Cerot Jangan lupa Tiposi Sport Corner Makanannya enak tadi Pempe Malembangnya berasa Kita tadi makan di tempatannya Di tempatannya Pempe Malembangnya Iya sih warna merah Warna merah Oke BM Cerot